Tau nggak lo game? Langsung lagi ke belakang ke lu! Hai Dendy, selamat datang di Dram & Dram Gue baru aja nyampe nih ya di rumah seorang drummer dan dia adalah temen gue juga Sebenernya dulu kita tuh sering banget nongkrong, sering banget ketemu latihan drum bareng, ngobrol ngalur ngidul sampai pagi Tapi ya karena situasi begini kita udah jarang Udah kayaknya udah lumayan lama lah, hampir satu tahun gue nggak ketemu ternyata kalau dihitung-hitung Nah baru hari ini lagi nih, gue akhirnya ini pertama kali gue nyamperin rumahnya Dan dia baru bikin studio Sekarang langsung aja kita masuk ke rumahnya, Ray Prasetya, let's go! Assalamualaikum Masuk! Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Ada Ray Ray nya mana sih? Ada Ray? Ada! Gimana? Ini! Gila ini gue udah lama lo nggak ketemu Ray Sobat the ending! Wah ini jadi studio baru nih Ray? Iya ini masih proses sih, masih belum selesai Kapan lo bangunin ini? Ini kan dulu garasi ya? Dulu garasi ya? Terus mobil lo? Parkir mana? Atas? Karena semakin kesini gue udah semakin males parkir di dalam Jadi Jadi di atas? Enggak Di luar dong, kan lo liat tadi Oh Gimana terus? Gue bikin ini tuh 2020 pas pandemi Wih punya duit kan? Enggak Emang pas pandemi Karena Kan kita kan 2020 kan menjaga duit kita Ya kan? Sampai nggak tau kapan Astagfirullah Terus lu membangun studio ini? Gila ya? Ya Ya pokoknya sih ceritanya Alhamdulillah gue bangun studio ini di akhir 2020 Karena emang Gue ada fasenya Kita kan nggak kerja lumayan lama kan? Iya Ada kali Tapi lu bisa bangun studio ya? Keluar dulu kata-kata Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Gila lu nih kalo diliat alatnya mahal-mahal juga ya Ini endorse apa? Lu beli? Beli Alhamdulillah Tapi berarti lu dirumah punya drum nih? Ada, gue ada drum elektrik Kebetulan ini udah lama banget gue belinya Oh iya? Mungkin sebelum gue di-endorse Belum ada studio ini udah pasti Udah lama banget Jadi emang Gue beli karena kebutuhan Jadi tuh Gue tuh Di rumah gue nggak Nggak semua spot gue bisa main drum juga Karena studio atas juga gue udah lama nggak main di studio atas Jadi kayak gue pengen Ada sesuatu yang At least gue bisa Bisa latihan gitu Nggak cuma di pad aja gitu Gue bisa denger bunyinya Akhirnya gue beli ini Berarti sebelum lu di-endorse nih? Sebelum 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 Udah lama banget Lu beli ini Kan lu mampu beli yang lebih mahal dari ini Tony nyebelin banget ngomongnya gue Enggak, bukan gitu Karena emang kebutuhan aja sih Balgo Kalo gue beli yang jauh lebih Apa namanya? Jauh lebih tipe di atas ini gitu Mungkin kalo gue ada kebutuhan untuk hybrid set atau apa Kalo gue untuk Buat live ya? Buat live gitu Memungkinkan oke Gue bisa consider gitu Cuma kalo ini emang kebutuhan buat dirumah aja Gue gak yang Segitu seriusnya untuk beli tipe yang gimana gitu Jadi gue beli yang ini gitu Karena DTX 4 Empat berapa ini? 452 ya? 452 ya? Cuma mainin dong Gue tuh gak pernah liat Ray main drum elektrik Kecuali waktu sama Noah kemaren Oh iya itu pertama kali main live kali Main live itu pertama kali ya? Gue cuman denger suara ketak nutuk doang nih Oh iya lu juga dong Ada ear lu mana nih? Ayo dong Coba 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 dong Wah Blue selamat menikmati lagu apa tau gak lo? tau gak lo apa? Spiral aku half me half me wow wow half me Rio denger ini gimana coba half me yuk katanya yuk kira-kira beda gak kalo misalnya tadi Ria yang main sama gue yang main ini gue mau coba sound yang lain ini ada beberapa sound sih? 1 2 3 oh 10 sound ya? ada 10 ya sound favoritnya yang mana? ya gue yang pop-pop aja sih kadang suka iseng baru yang lain gue yang funk nih yang ini oh bisa ditangkap? oh dia bisa juga bal tenang lucu kan? oh ini belum bisa ya? berarti yang ini ya? gak tapi kalo di live emang lo ride lo pegang gitu ya? gue gak tau bener gak? cuman crash yang kita giniin kadang-kadang kan ada orang ini oh gak bisa mas gitu terus jadi gak jadi beli gitu cuma gara-gara ride emang lo main asli juga gak dipegang kali? jarang ride geda gitu enggak udah bisa diinjek kenapa asli lo matiin pake tangan? emang kalo real life lo akhirnya lo pegang ini harganya berapaan sih rey? dulu gue lupa kayaknya sekitar 5-6 jutaan gitu gue beli 5-6 jutaan ya? iya tapi ini menarik sih ya DTX 452 udah ada kickpadnya iya lucu sih maksudnya emang buat kebutuhan latihan-latihan iseng aja sih bukan yang serius gitu tau juga ini bisa jadi controller juga sekarang gak? sekarang ga udah buat lo rekaman ya? misalnya gue mau pake buat sound apa atau gue dari VST apa gitu gue bisa pake ini sebagai controller connectnya juga gampang ya? gampang itu cuman pake kabel USB to host terus langsung colok sound card iya kan langsung main tapi ini ee si pad seneranya juga 3-zone ya ini udah ada rim rim tapi tangannya gitu dong gak real banget kenapa ya deh? iya kan elektrik kan gini juga bunyi iya sih udah 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 tuh jadi kalo misalnya lo biasa mukulnya mukul seneranya kena rim ini gak kena rim nih jadi jelas bedanya mana ghost note mana itu lu bisa hapalin tuh terus sama gini kan gak muat tangannya gak muat banget mohon maaf ya agak gede wah coba main yang lagi dong re gue pengen denger sound yang lain coba coba sound yang metal nih metal metal oh ini dong wah seru kan? seru banget ya kalo lu tuh beli alat ee mendingan online atau langsung ke toko musik ee tergantung apa yang gue beli sih bah mungkin kalo misalnya kayak contoh misalnya alat kayak stick nih ini ya gue bisa online aja tapi sekarang kalo lu mau beli ee alat gitu langsung ke tempatnya untuk kondisi sekarang sih kayaknya masih agak ngeri ya jadi sebenernya misalnya kayak contoh lu mau beli ee apa namanya drum elektrik di youtube temen gue ini udah banyak banget reviewnya gitu dia review alat jelas review drum elektrik jadi bisa diliat disitu gitu jadi beli online juga gak masalah jadi beli online juga gak masalah yang penting lu nonton dulu reviewnya di drum and drum guys ngomongin belanja via online kebetulan Yamaha ada promo spesial Chinese New Year lo bisa dapetin spesial discount up to 35% untuk pembelian DTX402K DTX432K dan DTX452K di Yamaha Tokopedia Official Store dengan memasukkan kode promo YAMAHA CNY untuk info lebih lanjut lo bisa klik link yang ada di deskripsi atau scan QR code ini promo ini hanya berlaku dari tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2022 jangan sampai ketinggalan lanjut eh Trey tapi lo kan salah satu drummer yang bisa main semua alat kan? aduh belajar aja ma wah gak mungkin belajar aja nih Rai punya gitar lo punya alat apa lagi selain drum elektrik dirumah? gitar lo ada gitar, ada gitar akustik, ada bass juga ada bass? ada gue pernah gue sering liat lo main bass lo tanggal lagi tanggal lagi tanggal lagi dik langsung lagi Rai main gitar dong apa main apa? udah lama gue gak liat lo main gitar udah lama gue gak liat lo main gitar aneh eh ini kok tapi kurang garing ya bisa ditambahin efek gak? oh tenang lo gue kasih mana panah panah oh oh ya hehehe ini dong lu lu Loh, pemanasan dulu! Loh, lo kan bisa diroin penyanyi-penyanyi gitu mah, ayo dong! Ayol mah, ayo dong! Sekali-sekali, ref aja ref, separuh aku, separuh aku! One, two! Semua yang apa? Yang belakang, yang belakang! Yang belakang lu! Eh, tapi kan lu kemarin abis band sama Noah ya? Iya. Lu sekarang ditarik Noah apa? Ryo dipecat? Enggak, enggak, enggak. Waktu itu Ryo nggak bisa, Ryo nggak bisa latihannya ya, kalau nggak salah. Karena latihannya ada lumayan banyak, cuma Ryo-nya nggak bisa karena Ryo ada main juga. Jadi gue gantiin Ryo. Oh, lu gantiin Ryo berarti? Iya, bener. Bukan Ryo dipecat ya? Enggak, bukan. Jadi gosip itu tidak benar ya? Enggak, enggak benar. Sekali lagi, gosip itu tidak benar. Reha-nya gantiin Ryo. Cuma gantiin doang di event itu. Terus bakal main lagi? Enggak tau. Enggak tau ya? Boril belum telpon ya? Eh, kebetulan tuh gue disitu pake DTX8 tuh, pertama kalinya. Oh, itu seri terbaru. Gue, gue, pertama kalinya bisa happy sama DRAM ELEKTRIC tuh itu, DTX8. Ya kalo kayak gini kan emang gue ga ada ekspektasi yang gimana-gimana, karena emang buat latihan aja, di rumah aja gitu. Cuma, gue pake ini buat panggung, DTX8. Top sih. Cuma kan yang kita cari karena kita kebiasaan main drum biasa gitu, feel-nya. Ya, betul. Ya kan? Terus dia ada rim-nya, walaupun rim-nya bukan besi juga. Cuma dia ada fisik rim-nya gitu, terus bisa di-tuning. Feel-nya itu sih, gue suka banget. Gue suka yang Mesh Head itu. Mesh Head tuh rasanya kayak ini ya, apa, main drum akustik ya. Iya, itu. Itu best sih. Lo main drum jago, main gitar gue jago, main bass juga jago. Ya kan? Terus lo suka main musik-musik yang lo main sulit. Itu lo kalo ngapalin yang musik-musik ala-ala yang penuh dengan jebakan gitu gimana sih, Ray? Jadi sebenernya kalo gue emang gue ngulik pasti mepet. Hah? Pasti mepet gue. Misalnya latihan besok, ya mungkin hari ini baru gue denger kan. Misalnya lo kasih sepuluh materi lagu. Iya, tetep. Sepuluh-sepuluhnya itu? Iya, kayak misalnya, iya tetep pas latihan ada salahnya juga pasti. Cuma, at least lo udah tau lalu lintas ini bakal ada apa, ini bakal ada apa. Misalnya di lagu A gitu, lagu lo cari yang paling spektakuler nih misalnya. Ada hit-hit-nya kayak gitu-gitu lo cari dulu. Nah itu tuh, lo pelan-pelan dengerin ya. Kalo gue biasa kayak intro, oke intro gak ada apa-apa. Jadi lo hafalin lalu lintas lagunya dulu paling penting. Dan terus, jujur kan suka ada yang nyatet juga tuh. Iya, gue-gue suka nyatet. Itu sebenernya sama aja kayak ngapalin, Bang. Ya mungkin-mungkin kebiasaan. Nah kalo gue agak males aja, karena sama. Cuma. Tapi lo bisa baca note? Bisa. Bisa ya? Lumayan lancar ya? Lumayan lah. Lumayan lah gitu. Cuma kalo untuk gue lebih suka ngafal daripada baca. Ketak gue mungkin gak setinggi lo Pentium ya? Pentium! Enggak, maksudnya kalo gue emang terbiasa untuk ngafal, terus kayak ya itu. Ini jelek banget sih, mepet tuh jangan ya, jangan diikutin. Cuma kalo gue ngerasa segitunya ada pressure-nya pas gue guling gitu. Jadi emang. Tapi kan jadi hafal, the power of kepepet namanya. Iya, dulu tuh inget banget kalo misalnya rekaman sama Mas Ronald gitu. Suka dikirimin materinya sebelum rekaman. Sebelum hari rekaman, misalnya amin berapa. Ampe gak dikirimin karena tau. Kalo gue gak bakal denger. Jadi langsung tembak tuh lo? Iya, nah cuma akhir-akhir ini setiap gue mau rekaman. Karena gue takut, angus ya kan Mas. Udah di studio, wah susah banget ya. Jadi kayak amin satu gue dengerin. Amin satu lah gue dengerin. Amin satu. Lo satu shift kalo rekaman gitu biasanya 5 jam ya? Kalo satu shift kan? 6 jam. Ya, 5 jam, 6 jam. Bisa ngabisin berapa lagu? Wah, gue gak hafal. Berapa kali ya? Sepuluh, gak tau gue. Sembilan. Enggak, enggak. Lupa gue. Sepuluh lagu. Jadi, nah ini juga. Jadi kayak misalnya rekaman. Misalnya 6 jam, ada 10 lagu. Lo cari dulu nih mana. Itu juga penting tuh. Yang gampang. Iya, yang gampang tuh. Terus jangan diintarin tuh kayak lagu bellet gitu. Justru jangan diintarin. Langsung. Karena lo takut ngantuk. Misalnya kayak rekamannya malem. Lo kan kalo rekaman biasanya malem kan? Tengah malem, subuh. Iya. Jadi. Mas Ronald tuh udah tau. Jadi misalnya kalo lagu bellet. Justru malah di depan. Oke. Yang kayak misalnya yang gak terlalu banyaknya. Tentu apa. Yang gampang. Tentu gimana. Pasti di depan. Karena takut gue ngantuk. Jadi. Ini fun fact nih. Ray itu selalu rekaman. Di atas jam 10 malem kali ya. Pokoknya lo selalu start tuh malem. Ya, misalnya kayak shiftnya dari jam 7 kali. Pokoknya start shift. Kalau lo liat dia upload video main drum di dalam studio. Nah itu. Mungkin bisa jam 2. Jam 3. Baru di uploadnya besok pagi ya. Iya. Berarti konsep IG story lo nih. Tapping ya. Bener. Itu bener banget sih. Tapping dulu ya. Tapping baru besok upload. Tapi ada edit dulu. Ada edit dulu. Pewarnaan dulu yang baik. Hahaha. Kayak main sama Noah kemarin. Lo dikasih materi dulu atau langsung. Karena mendadak enggak. Kayak waktu itu. Itu mendadak banget sih. Jadi gue cuma disuruh denger album apa ya. Album Taman Langit gak usah. Oke satu album tuh. Ya satu. Karena emang yang dibawain itu kan. Terus pas latihan ya karena itu. Amin satu kalau gak salah. Baru emang bener-bener fix. Besok langsung latihan. Jadi gue denger beberapa dulu. Waktu itu ya. Tapi lo udah apa lagunya. Banyak yang gue gak tau judulnya. Ternyata oh lagu ini. Gitu. Lo waktu denger album itu. Pertama kali umur berapa? SD. 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 Bintang di surga tuh SD gua. Ancis. SD. Bintang di surga SD gua. Iya iya. Belum bisa nge chops ya. Lagu apa? Sahabat gitu. Sahabat. Itu lagu hari pertama tuh latihan lagu itu. Sahabat. Sahabat nih yang mana ya. Oh pasti mainin. Oh itu. Bayangkan. Nah itu baru. Oh iya. Bayangkan ku malayang. Halo. Gitu. Eh Ray. Gue pengen ajak lo main di mobil gue. Walau. Main di mobil itu gimana sih masa? Ah belum pernah dia guys. Belum pernah. Belum pernah. Belum. Ayo ke mobil gue dong. Ada dalam gue. Ada. Di mobil gue. Oke. Ya. Ada drum. Di situ. Lo bisa main. Lo bisa gebukin. Itu kalau lo lagi jalan-jalan sama keluarga. Itu drum tetep di situ ya. Ya beda dong. Mobil keluarga beda bro. Wah sedap. Rino Barra kawan temen gue nih. Maksudnya. Kursinya dimasukin lagi. Kalau lo masih bikin konten. Kursinya dibuka. Oh iya. Ya iya. Yuk ke mobil gue ya. Sikat yuk. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Ini emang AC nya. Dia agak langsung. Langsung angin. Nah ini kalau di mobil ini. Gue pakai. Drum yang. Electric Ray biasanya. Oke. Karena lebih simple. Lebih praktis. Ini kali ini gue pakai. Bawa Yamaha 402. Oke. Karena dia. Pad kick nya ini. Gak ada kick pad nya. Jadi langsung aja. Tapi gimana rasanya. Enak sih. Pastinya aman lah. Enak ya. Enak sih. Gak perlu. Untuk setup ini semua ya. Karena gue butuh yang praktis. Kalau di mobil. Kalau gitu. Lu taruh. Terus ringan juga. Ini kan. Tuh. Jangan diangat gitu dong. Kayak kesan deh. Ganteng kan. Gue bisa main di mobil. Gimana cu. Ya. Aseg gak. Mau jalan gak? Apa? Siapa yang cinta. Keganding. Siapain. Loh. Ada beberapa lagu. Yang akan lu mainkan disini. Coba. Coba. Oke. Enak. Ini. Ray belum. Mendengar lagunya ya. Gak. Ini kok beneran belum denger. Tapi. Langsung aja lah. Kita tembak dia ya. Oke. Ini lagu pertama ya. Harusnya sih lu tau lagu ini. Tapi lu mungkin udah lama gak mainin lagu ini. Oke. Gak. Ini maksudnya ngapain sih gue. Gue. Gue play lagunya. Dan lu. Mainin langsung. Agak. Coba. Lagu siapa? Lagunya harus susah-susah. Ayo. Langsung. Pecelenung. Ayo. C'mon. Wuhuhu. Hahaha. Lumpau lu. Hahaha. Hahaha. Lumpau lu. Hahaha. Mirip ya? Tua. Gapat. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.